Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sidak. Singkat dan aktual. Tayang Senin sampai Jumat jam 9 malam. Hanya dalam 5 menit sama gue Kipeng. Nah, sekabar-kabarnya bugar, sebugar-bugarnya kabar. Yang pertama ini tentang International Friendly Match yang mempertemukan Italia versus Estonia. Di sini Italia menang 4-0 teman-teman. Menang telak. Emang dari itu Italia udah terkenal banget sama tim yang berisikan mega bintang. Ini mereka hadir dengan tim baru, muka-muka baru. Goal dari Bernadesi, goal dari Orsolini, dan juga 2 goal dari Vincenzo Grifo. Itu hadir dalam Pesta Goal Italia. Yang selanjutnya teman-teman, ada Portugal. Juara Eropa 2016. Yang tampil beringas, tampil mengerikan. 7-0. Ngebabat Andorra. Di sini goalnya CR, goalnya Joel Felix. Terus juga ada Paulinho dengan 2 goal. Nggak juga lupa ada Renato Sanchez 1 goal, sama Neto 1 goal. Diikutin sama goal bunuh diri dari Andorra. Emang udah ngeri banget dah CR dan teman-teman. Nggak usah ditanyain lagi kapasitasnya, kredibilitasnya. Dan yang terakhir nih, ada yang unik banget. Ada yang baru ngelakuin penalti setelah 1 bulan pertandingan. Eh, bukan 1 bulan pertandingan. Pertandingannya itu ditunda. Nah, baru diadain lagi sebulan kemudian. Langsung dari penalti. Nah, penaltinya ini tadinya itu lagi dicek di far. Eh, tiba-tiba mati listrik. Jadi, pertandingannya harus ditunda, teman-teman. Setelah ditunda, ini penaltinya baru dilakukan setelah sebulan dah. Sebulan perjalanan. Itu ya, padahal pemain yang diganjar udah pindah ke klub lain. Makin aneh kan? Baca koran sambil sarapan. Ada yang tadinya musuhan, sekarang baikkan. Ah, siapa dia? Ini ada kabar dari Jerings, teman-teman. Jerings ini dikabarkan mau bekerja sama dengan Ide. Dia udah siap banget nih. Apapun bakal dilakuin sama Jerings. Untuk Bali agar lebih baik. Untuk Indonesia agar lebih baik. Dan terbebas dari corona. Nah, begitu kata Jerings. Ini, teman-teman. Sebenernya dari minggu lalu, itu dokter Tirta udah menghubungi Ide untuk melakukan mediasi bersama Jerings nih. Dokter Tirta membantu. Nah, cuma nih, dari awal Jerings itu kena kasus, terus sidang, ya, dan lain-lainnya. Ini waktunya belum ketemu aja nih. Makanya belum terrealisasikan. Padahal mediasi sudah pengen dilakukan. Karena dua-duanya mau kerja sama untuk menangani COVID agar COVID nggak ada lagi di Indonesia. Doang pedut. Nah, teman-teman. Ini kita hari ini baru aja dihebohkan dengan kabar RUU Minuman Beralkohol atau RUU Minol, teman-teman. Nah, di sini banyak banget nih hal yang dibicarakan di RUU Minol. Yang pertama nih, ada tentang pengaturan sanksi bahwa yang minum alkohol atau mengkonsumsi alkohol kena sanksi pidana 2 tahun penjara atau denda 50 juta, teman-teman. Nah, ini beda lagi. Kalau teman-teman abis minum, bikin kegaduhan atau mengganggu ketertiban umum. Misalkan abis mabuk, malah berantem atau merusak fasilitas umum, itu sanksinya nambah lagi, teman-teman. Nggak cuma itu. Ini ada juga sanksi untuk yang memproduksi, nyimpen, ataupun nyebarin, ataupun selain nyebarin itu, ngejual, teman-teman. Ini beda lagi sanksinya sama minum. Kalau mereka itu ngejual, memproduksi, dan lain-lain, sanksinya denda 1 miliar sama penjara 10 tahun. Hmm, kena lu biar tau rasa. Jadi itu untuk pedot-pedot. Yang tuang sekali lagi, kawan. Enak banget, mbew. Tarik lagi mbew, tarik. Mbew tarik, oke. Itu bahaya tuh bisa kena tuh kalau minum alkohol ketahuan, teman-teman. Nah, tapi ada pengecualian. Alkohol itu untuk upacara adat. Atau ada juga buat ritual keagamaan. Bisa buat wisatawan sama farmasi. Dan juga tempat-tempat yang ada di peraturan perundang-undangan. Eh, ntar dulu dah. Kalau bisa buat wisatawan, bule bisa mabok dong. Apa kita harus jadi bule kalau mau mabok? Ini kan jadi nggak lucu teman-teman nanti. Masa lagu izinkan aku? Dinyanyiin dalam penjara, nggak disenoparti lagi. Selamat Hari Ayah Nasional buat Papa Irfan Ambali di rumah. Maafin kakak Pak yang selalu banyak salah sama Papa. Buat teman-teman di rumah nih. Selamat Hari Ayah Nasional juga buat Papa-Papanya. Jangan lupa tuh, setiap tanggal 12 November ini di Indonesia ngerayain Hari Ayah Nasional. Nah teman-teman, di hari ayah ini, teman-teman bisa lakuin apapun yang bisa bikin ayahnya seneng. Bisa mijitin ayahnya. Semuanya pokoknya bisa deh teman-teman. Pokoknya bikin ayahnya seneng. Nah, emang udah kewajiban kita setiap hari bikin orang tua kita seneng nih teman-teman ya. Nah teman-teman, sekian berita dari Sidak. Jangan lupa nonton Sidak. Besok lusa dan seterusnya. Ya, jangan lupa tetap di Sidak singkat dan aktual.